Shalom Baiklah pada hari ini saya menyampaikan firman dengan judul Batin Teguh Membuat Masalah Runtuh Kita baca Yosua fasal 5 ayat 13-15 Yang berbunyi demikian Yosua 5 ayat 13-15 Ketika Yosua dekat Jericho ia melayangkan pandangnya Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya Dengan pedang terhunus di tangannya Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya Kawankah engkau atau lawan? Jawabnya bukan Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan Sekarang aku datang Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah Menyembah dan berkata kepadanya Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu Sebab tempat engkau berdiri itu kudus Dan Yosua berbuat demikian Amin Sedara dalam kehidupan kita seringkali kita menghadapi masalah yang besar Bagikan tembok Jericho yang sulit untuk ditaklukkan Dan kita mulai bertanya bagaimana saya bisa menang atas semua masalah ini Ketika orang Israel sampai di Kanaan Mereka setelah selesai menyeberangi Sungai Yordan Tiba-tiba mereka di Gilgal Dan kota pertama yang harus mereka Taklukan adalah Jericho yang berbenteng tebal Sedara benteng Jericho ini diduga Tingginya 14 meter Lebarnya 6 meter Karena kereta kuda bisa berpapasan dan berjalan bersama-sama Jadi tebal sekali Bahkan di dalam Yosua Fasa 2 ayat 15 Orang bisa membangun rumah di sana Jadi apartemen kira-kira di atas tembok Karena Rahab dikatakan adalah orang yang rumahnya di sana Dan dia menurunkan dua pengintai Dari tempat tersebut Nah ketika Yosua melihat tembok yang begitu besar Tentu muncul dalam pikirannya Bagaimana aku bisa menaklukkan masalah besar ini Sedara mungkin datang dengan pergumulan yang sama Aku sedang menghadapi masalah keuangan Masalah pekerjaan Masalah sakit penyakit Masalah keluarga Bagaikan tembok Jericho yang begitu tinggi dan tebal Bagaimana aku bisa mengatasi semuanya Saya mengatakan bahwa masalah sodara bisa besar Tetapi penentu kemenangan adalah sikap batin yang ada di dalam Kalau batin kita teguh Maka masalah itu akan runtuh Tapi kalau hati kita ciut Tidak mungkin ada kemenangan yang kita bisa dapatkan Saya melihat ada tiga hal yang membuat Yosua bisa mengalahkan tembok Jericho Yang pertama Ketika kita punya masalah Kita harus meyakini janji penyertaan Tuhan Yosua fasal pertama ayat 5 dan 6 berkata demikian Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu Seperti aku menyertai Musa Demikian aku akan menyertai engkau Aku tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini Memiliki negeri yang ku janjikan dengan bersumpah kepada nenekmu yang mereka Untuk diberikan kepada mereka Waktu Musa mati dan Tuhan menyuruh Yosua menjadi pemimpin Israel Tuhan berkata kuatkan dan teguhkan hatimu Itu bagian Yosua Karena bagianku kata Tuhan Aku menyertai engkau Aku tidak akan meninggalkan engkau Sepanjang umur hidupmu Dan kamu akan masuk pada tanah perjanjian itu Saudara kalau kita terima janji firman dengan hati yang teguh Ketenangan di dalam batin akan kita alami Jangan takut aku memberikan kemenangan Itu yang Tuhan janjikan Orang-orang Israel ketika berperang Mereka harus mengikuti satu hal yang disebut sebagai hukum perang Israel Di dalam ulangan 20 ayat yang ke-8 Dikatakan begini Lagi pula para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian Siapa takut dan lemah hati Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya Supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar hati Seperti hatinya Jadi orang Israel kalau mau perang Pemimpinnya itu harus jalan Dan melihat seluruh anak buahnya Mata dengan mata Dan ketika dia melihat ada keraguan di hati anak buahnya Dia mesti ngomong Kamu takut ya? Iya pak Pulang Kamu juga takut? Iya pak Pulang Kenapa disuruh pulang? Karena orang takut gak akan menang dalam perang Dan lebih bahaya lagi Orang takut bisa menularkan rasa takut itu kepada orang lain Sehingga Semula orang-orang yang berani Bisa tertular oleh virus ketakutan Karena itu Supaya tidak tertular oleh virus ketakutan Orang yang perang itu harus sudah divaksin Vaksinnya namanya vaksin iman Saudara Sebab tanpa iman Kita tidak bisa berkemenangan Di tengah segala kesulitan Nah Ketika hal ini terjadi Maka Tuhan kemudian menampakkan diri Kepada Yosua Tuhan sudah berjanji Yosua harus meneguhkan hati Lalu Tuhan menampakkan diri Dan memberikan statement Yang lebih jelas Aku datang sekarang Karena Yosua Waktu berdiri Dia melihat ada seorang Yang menghunuskan pedang Dan tentu dia kaget Karena tiba-tiba muncul Gak tahu dari mana datangnya Jadi pertanyaannya Kamu lawan atau kawan? Yosua ini orang berani Saudara sekalian Jadi waktu ditantang oleh orang yang Pegang pedang Dia gak gentar sedikit pun Dia bilang Kamu lawan atau kawan? Tapi orang ini bilang Bukan Aku ini panglima Bala tentara Tuhan Aku datang sekarang Dengan pedang yang terhunus Siap mengalahkan musuhmu Orang Yeriko Karena kejahatan orang Amori Sudah genap Nah saudara sekalian Disini Israel Diminta untuk menjadi pedang Tuhan Yang membawa hukuman Bagi orang tidak percaya Karena dalam kejadian Fasa yang ke 15 Tuhan pernah ngomong Begini kepada Abraham Nanti keturunanmu Yang banyak itu Akan jadi Orang yang dianiaya Jadi budak Di negeri asing Selama 400 tahun Tetapi kemudian Aku akan melepaskan mereka Kamu akan kembali Ketanah-kanaan ini Setelah Keturunan keempat Karena sebelum itu Kedurjanaan Orang Amori Belum genap Artinya Saudara Kejahatan Kelihatannya Dibiarkan berkembang Belum waktunya Tuhan untuk menghukum Tapi Tuhan bilang Aku akan menghukum Setelah Puncaknya Setelah klimaksnya Itu akan terjadi Dan Tuhan Memakai orang Israel Menjadi pedangnya Tuhan Membawa hukuman Bagi orang yang Tidak Percaya Kita harus menjadi Orang yang mengerti Kehendak Tuhan Akan penyertaan Tuhan Dan waktu Tuhan Jangan ciut Nyali kita Ketika tantangan Itu datang Saya lihat Kalau ada Ayam aduan Saudara Dia pernah kalah Dipatokin Sama Ayam yang lain Lalu kemudian Minggu depan Dia diaduin Lagi sama Ayam berikutnya Belum Sampai Bertempur Dia udah lari Dikejar-kejar Sama ayam Lawannya itu Kenapa? Hatinya udah ciut Orang yang hatinya ciut Tidak akan menang Karena itu Mendingan Wajah preman Tapi hati beriman Daripada wajah security Tapi hati Hello Kitty Kalau orang hatinya kecil Hello Kitty Tidak akan pernah Berkemenangan Ada orang Mesti dioperasi Saudara Mesti dibius Supaya tidak terasa sakit Waktu operasi Setelah dibius Sama dokter Masih tetap seger Siuman Wah Kuat juga nih orang Ditambah dosisnya Suntik lagi Eh masih kuat Dokter bingung Aduh diapain nih dia Kok melek terus nih orang Lalu dia bilang Suster Tolong Ambilkan Bon pembayarannya ya Di bagian admin Lalu ditunjukin Sama orang yang mau dioperasi Kamu tau gak Setelah saya operasi Kamu mesti bayar Sekian puluh juta Wah kaget orang itu Langsung pingsan Saudara-saudara Nah kadang-kadang kita ini Begitu melihat Apa yang harus kita hadapi Di depan Udah pingsan duluan Tuhan bilang Percaya Aku menyertai Engkau Untuk itulah Tuhan menampakkan diri Dalam wujud Malaikat Tuhan Nah dari sini Nah dari sini saya mau katakan Bahwa alam roh itu Adalah sesuatu yang real Memang ada alam nyata Yang bisa dilihat Dengan mata jasmani Tapi ada alam roh Yang tidak bisa Dengan mata jasmani Tetapi walaupun Alam roh Tuhan Malaikatnya Tidak bisa dilihat Dengan mata jasmani Dengan iman kita tahu Bahwa alam roh itu Benar-benar nyata Karena mengapa Doa itu menjadi Sesuatu yang penting Karena itu Berarti melibatkan Allah Dan pasukan malaikatnya Untuk Mengalahkan roh-roh jahat Yang berusaha Menyerang kita Karena malaikat juga Tuhan Berikan Untuk menjadi pelindung Bagi umat yang percaya Masmur 34 Ayat 8 Berkata Malaikat Tuhan Berkema di sekeliling Orang-orang yang takut Akan dia Lalu meluputkan mereka Taukah saudara Orang yang percaya Dikitari oleh Malaikat Tuhan Yang berjaga-jaga Atas hidup kita Saya teringat Ada seorang penginjil Yang namanya John Patton Dan istrinya Yang pernah melayani Di Satu negara Namanya New Hybrides Sekarang namanya Vanuatu Saudara Negara di kebuluhan Pasifik Nah ketika dia Memberitakan ninja disana Orang-orang disana Adalah orang-orang Kanibal Yang suka makan orang Satu kali rumahnya Yang kecil itu Dikepung Oleh begitu banyak Orang kanibal Yang siap membunuh Keduanya Suami istri ini Sudah berlutut Dan berkata Tuhan Kalau ini Akhir hidup kami Terimalah kami Ya Tuhan Tiba-tiba itu Orang-orang kabur Lari Semuanya Ke hutan Kemudian Penginjil ini Melakukan pelayanannya Terus Satu tahun kemudian Ada orang yang bertobat Dan kemudian Orang ini bilang Taukah kamu Bahwa saya adalah Orang yang akan Membunuh kamu Tahun yang lalu Oh ya Saya ingat Tapi Kenapa kamu Lari berantakan Begitu Karena ternyata Tiba-tiba kami Lihat Di rumah kamu itu Banyak sekali orang Tinggi besar Pakai pedang Yang menyala-nyala Jumlahnya puluhan John Patton bilang Saya hanya berdua Dengan istri Kamu salah lihat Oh tidak Karena kami puluhan Orang yang membunuh kamu Semuanya lihat Hal yang sama Dan itu adalah Malaikat Tuhan Yang dikirim Untuk melindungi Orang Yang benar Yang masih ada tugas Yang Tuhan percayakan Kepada dia Saudara penampakan Malaikat Yahweh ini Kepada Joshua Memberikan Ketenangan Di dalam batinnya Tapi ini Lebih daripada Sekedar Malaikat biasa Seperti Gabriel Mikael Dan sebagainya Ini adalah Malaikat Yahweh Saudara Tuhan itu Sebelum dia datang Ke dunia Sebagai manusia Yang kita kenal Namanya Yesus Dia itu memiliki Sifat kekal Dia selalu ada Dan dalam masa Perjanjian lama Dia sudah beberapa kali Mengunjungi dunia ini Walaupun Hanya sebentar-sebentar Menampakkan diri Hilang Menampakkan diri Hilang Kepada Abraham Tuhan menampakkan diri Sebagai seorang Pengelana Yang berjalan Mendekati kemahnya Kepada Yaakob Tuhan pernah menampakkan diri Kepada orang yang bergulat Di tepi sungai Yabok Tetapi kepada Joshua Tuhan menampakkan diri Sebagai panglima Bala tentara Allah Dan ini Bukan sekedar Malaikat biasa Ini adalah Teofani Atau Kristofani Tuhan Yang menampakkan diri Sebagai Malaikat Atau sebagai manusia Apa bedanya Malaikat biasa Dengan Malaikat Tuhan Atau Tuhan sendiri Yang datang Poin yang paling penting Adalah Menerima penyembahan Atau tidak Kalau Malaikat biasa Enggak mau disembah Dia bilang Jangan sembah aku Aku adalah Pelayan Sama seperti kamu Tapi kalau Tuhan Dia menerima penyembahan Walaupun Tuhan Tidak bisa kita lihat Dengan Manta Jasmani Saya mau bilang Tuhan itu Benar-benar ada Dia hadir dalam hidup kita Dia membela saudara Dengan pedang yang terhunus Dan siap mengalahkan Setiap tantangan Yang ada Menghadang kita Jika kita Berada di pihak Tuhan Saya yakin hari ini pun Tuhan sanggup Mengutus Malaikatnya Untuk memberi kemenangan Kepada saudara Nah peristiwa Penglihatan ini Terjadi ketika Yosua Sedang mengamat-ngamati Tembok Yeriko Yang sulit Untuk ditembus Waktu dia lihat Tembok Yeriko Dan dia berpikir Gimana ya Kita bisa masuk Panglima Balat tentara Tuhan datang Dan akhirnya Yosua Mengalihkan pandangan Bukan kepada Tembok Yeriko Tapi kepada Tuhan Tuhan mau katakan Kepada Yosua Dan juga kepada kita Kalau engkau Menghadapi masalah Jangan pandangi Masalahmu yang besar Tapi pandanglah Tuhan yang lebih besar Dari semua masalah Yang ada Tuhan yang akan Memberikan kemenangan Engkau pandangi Terus Itu tembok Engkau akan jatuh Engkau akan takut Engkau akan runtuh Engkau pandang Aku Tuhan yang besar Imanmu akan bangkit Dan engkau akan Mengalahkan Segala lawanmu Bolehkah kita Mempelajari Kekuatan Dan kelemahan Lawan Bolehkah kita Membuat rencana Dan strategi Untuk mengatasi Masalah kita Tentu boleh Lakukan bagian kita Tetapi ingatlah Kemenangan Itu berasal Dari Tuhan Jangan pandangi Masalahmu terus Pandang Tuhan Walaupun kau tetap Harus melakukan bagian Ada anak SD Main layang-layang Tiba-tiba Kelompok anak SMP Baru pulang sekolah Lewat jalan itu Eh diambil benangnya Oh dimainin Sudara Anak SD yang kecil Lompat-lompat Engkau Ketangkep itu benangnya Dioper lagi sama Anak SMP Kepada temannya Dioper lagi sama temannya Anak SD ini Tiba-tiba teriak Papa Tolong Langsung anak SMP Kasih itu benangnya Kepada anak SD Kabur mereka semua Kita mungkin kecil Enggak bisa menghadapi Yang tantangan lebih besar Tapi kita punya Bapak surgawi Dan ketika kita berdoa Papa Tolong Dia segera akan datang Orang yang teguh hatinya Adalah orang yang yakin Bahwa Tuhan menyertai hidupnya Kita tidak ngerti Rencana Tuhan Tapi percayalah Rencana Tuhan Adalah rencana yang terbaik Tetap pegang janji Tuhan Dia menyertai kita Tidak pernah Meninggalkan kita Sampai selama-lamanya Yang kedua Bagaimana supaya kita bisa Mengalahkan tembok Yeriko Yang besar itu Seperti Yosua Kita harus menguduskan diri Di hadapan Tuhan Akita berkata Ketika Yosua melihat Panglima Barat Tentara itu Sujudlah dia Sampai ke tanah Sudara tanah itu Tentu kotor Dan Yosua itu Panglima tertinggi Bangsa Israel Dia gak takut Sudara-sudara Dia siap untuk melawan Kalau itu adalah musuhnya Tapi ketika dia tahu Bahwa itu adalah Tuhan yang menampakkan diri Jatuh tersungkur Dia menyadari posisinya Walaupun dia pemimpin Hebat Israel Di hadapan Tuhan Dia hanya hamba Dia hanya budak Saya mau bilang Kepada sudara Engkau tidak akan Pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan Kalau engkau Tidak pernah Memposisikan dirimu Sebagai hamba Kalau sudara ke gereja Mungkin sudara Dengan pemimpin Pujian Pernah berkata Mari kita meninggikan Tuhan Apa Tuhan itu Kurang tinggi Sehingga kita harus Tinggi-tinggikan Apa Tuhan itu Kurang tinggi Sehingga ketika kita Memuji Tuhan Mungkin dia duduk Seperti di korsi hidrolik Tiba-tiba Dia menjadi lebih tinggi Tentu tidak Kita gak memuji Tuhan Juga dia tetap Duduk di tahtanya Yang maha tinggi Tapi apa artinya Meninggikan Tuhan Kita lah yang harus Merendahkan diri Sebagai hamba Biar aku semakin Kecil Tuhan yang semakin besar Itulah artinya Sujud menyembah Engkau boleh terkenal Punya jabatan Uangmu banyak Karirmu Melaju Jangan pernah sombong Kita ini hanya hamba Yang harus sujud Di hadapan Tuhan Yang kedua Malaikat Tuhan berkata Tanggalkanlah kasutmu Sebab tanah yang kau injak Adalah kudus Ini ucapan yang persis sama Didengar oleh Musa Ketika dia Nampak semak belukar Yang menyala di padang gurun Dan dia tahu Itu adalah Tuhan Maksudnya apa Tanggalkan semua Kekotoran dalam hidupmu Tempat yang Engkau injak Adalah tempat yang Telah kukususkan Untuk maksudku Dan engkau juga harus Menguduskan Dirimu Saudara Ini sebetulnya Selaras dengan Apa yang terjadi Beberapa saat sebelum Yosua berjumpa Dengan Malaikat Tuhan ini Karena begitu mereka Sampai di Gilgal Ya ini Ini sungai Yordan Begitu masuk ke sungai Yordan Lewat sungai Yordan Itu sudah bukan padang pasir Itu sudah Tanah kanaan Mereka sampai di Gilgal Jarak yang terdekat Adalah kota Yeriko Dan apa yang Tuhan Perintahkan ketika mereka Sampai di Gilgal Tuhan bilang Kamu harus sunat Semua laki-laki Israel Karena begini saudara Orang yang keluar dari Mesir Itu kan harus disunat Sebagai tanda Bahwa umat ini Adalah umat Tuhan Nah Tapi mereka semua Yang sunat itu Sudah mati di padang gurun Yang hidup itu Hanyalah generasi baru Generasi muda Dan belum pernah disunat Sehingga ketika Mereka tiba di Gilgal Penyunatan massal Itu dilakukan Sunat artinya Membuang bagian yang kotor Dan ini merupakan simbol Kita harus membuang Kejahatan Dosa kita Supaya hidup berkenan Kepada Tuhan Sebetulnya Kalau secara logika Menyunat orang yang mau perang Itu bahaya besar Saudara Kenapa? Karena akan Ada masa tunggu Beberapa hari Supaya mereka pulih Mereka gak bisa perang Jalan aja susah Orang yang baru disunat Dan Apakah mereka Gak pernah dengar cerita Bahwa satu kali Yaakob itu kan Punya 12 orang anak 13 sebetulnya 12 laki Satu perempuan Namanya Dina Dina ini Satu kali diperkosa Oleh Anak Raja Hemor Orang Hewi Wah marah Seluruh kakak laki-lakinya Mau membunuh Dan mereka melakukan Siasat begini Saudara Mereka datang Dan bilang Oke Aku izinkan Adik kami Yang perempuan Kawin sama anak raja Dengan catatan Kamu orang tidak bersunat Kamu harus disunat dulu Seluruh laki-laki Yang ada di suku kamu Baru kami izinkan Dan saking anak raja Sudah cinta Setuju dia Dia umumkan Ayo semua laki-laki disunat Begitu disunat Saudara Mereka kan gak bisa perang Langsung didatangi Oleh Simeon dan Lewi Dibantai semuanya Mati Loh ini kalau Ratusan ribu Laki-laki Israel Yang ada Dekat dengan Jericho Disunat Apa gak ada Orang Jericho Yang mengintai Kondisi orang Israel Sangat mungkin kan Dan waktu mereka bilang Orang Israel Disunat semuanya Mari kita serbu Mati semualah Sudah Tapi kenapa Tuhan memerintahkan Sesuatu yang tampaknya bodoh Poinnya adalah ini Karena bagi Tuhan Sikap hati Dan hidup yang benar Itu adalah kunci kemenangan Kalau engkau Tidak disunat Tidak bertobat Tidak meninggalkan Sesuatu yang kotor Maka walaupun Tampakmu engkau gagah Engkau akan kalah Begitu juga Dalam pertempuran Rohani kehidupan kita Damai sejahtera Ketentraman Kemenangan Ditentukan Ketika kita Benahi diri Punya sikap hati Sikap hidup Yang benar Yesaya 26 Ayat yang ketiga Berkata demikian Yang hatinya teguh Kau jagai Dengan damai sejahtera Sebab Kepadamulah Ia percaya Orang yang batinya teguh Dia ngalami damai Yesaya 32 Ayat 17 Dimana ada kebenaran Disitu akan tumbuh Damai sejahtera Dan akibat kebenaran Ialah ketenangan Ketentraman Untuk selama-lamanya Kenapa mereka harus disunat Tanggalkan yang busuk Dalam hidupmu Lepaskan kasutmu Buang yang kotor Maka aku Akan menjadi Panglima Balat tentara Allah Yang memberikan Engkau kemenangan Sekarang kita tidak perlu Disunat secara Harafiah Karena dalam kolosa Dikatakan Bahwa tanda pertobatan Bukan lagi sunat Dalam perjanjian baru Tandanya adalah Baptisan Karena baptisan juga Punya makna yang sama Membersihkan Sesuatu yang kotor Dalam kehidupan kita Jadi kalau ada Diantara saudari Yang belum dibaptis Segera datang Kepada hamba Tuhan Pengurus Dan tanya Bagaimana Supaya saya bisa dibaptis Karena itulah Tandanya Engkau adalah Umat Tuhan Saudara-saudara Tetapi setelah dibaptis pun Kita harus Minta Anugerah Tuhan Supaya kita tetap Hidup di dalam Kebenaran Itu yang membuat Berkat Allah Akan dicurahkan Ada dua orang Anak Tuhan Yang saya kenal Satu kali datang Ngobrol dengan saya Mereka baru saja Join sebuah PT Yang mengimport Barang-barang Tertentu dari luar negeri Mereka masukkan Dana Sehingga Dua orang ini Lebih besar Daripada Modalnya Daripada yang semula Dan ketika mereka Mulai jalan Mereka cerita Ternyata dari bagian Import Mereka kan harus Bayar pajak Ada barang tertentu Yang masuk lewat Pasar gelap Black market Jadi gak bayar pajak Lalu mereka tanya Pak Rubin Kira-kira gimana ya Boleh atau enggak Jawaban saya Ah gak usah Dijawab lah Anda juga tahu kan Iya sih Tapi Berat juga Pak Karena keuntungan kami Yang khusus Yang black market Itu kira-kira Bisa 300 juta Per bulan Ya Terserah Mau taat sama Kebenaran atau tidak Mereka akhirnya bilang Iya itulah Kami juga minta Diteguhkan Dikuatkan Karena kita sadar Kita juga Anak Tuhan Pelayanan Dan waktu doa Tuhan berkatilah Usaha kami Ada kegelisahan Di sini Karena apa Saya minta Tuhan memberkati Tapi saya juga tahu Bahwa Tuhan Pasti gak seneng nih Dengan Sesuatu yang gelap ini Aduh rasanya gelisah Berapa bulan kemudian Mereka telepon Sudah Pak Kami hentikan Yang black market itu Sudah sekian bulan Jadi yang 300 juta Keuntungan Dari yang itu Hilang dong Pak Iya hilang Tuhan berkati Dengan cara lain gak Belum sih Pak Ya rugi Katanya Saya mau bilang Begini Sudah Kalau Engkau mengukur Kesuksesan Hanya dari berapa Banyak profit yang masuk Engkau orang Kristen Duniawi Tapi kalau Saudara Mengukur kesuksesan Sejati Dari apakah kita Taat kepada Perintah Tuhan Walaupun rugi Secara materi Engkau adalah Orang Kristen Yang bertumbuh Tapi waktu mereka Taat Tuhan Melakukan sesuatu Yang di luar Jangkauan pemikiran Saya juga gak ngerti Sebab beberapa Bulan kemudian Mereka bilang Wah luar biasa Pak Kami kan Menghentikan yang Black market Kami kalau mau beli Ya lewat jalur Yang wajar Kami bayar pajak Tiba-tiba Ada relaksasi Pajak dari pemerintah Sekian waktu yang lampau Supaya bisa bersaing Dengan Singapura Negara-negara lain Kenapa orang Indonesia Waktu itu banyak sekali Yang pergi Ke Singapura Misalnya Atau mengambil barang Dari luar negeri Padahal di Indonesia Juga bisa Maka jenis barang tertentu Itu dinolkan Saudara Pajaknya Dan dia bilang Sejauh yang saya tahu Sepanjang Republik ini ada Gak pernah itu Pajak masuknya Nol Sekarang nol Jadi ya kami tetap Jadi ya kami tetap lewat Jalur Wajar Tapi nol Pajaknya Dan mereka bisa mendapatkan Keuntungan yang lebih banyak Saudara-saudara Saya mau bilang Ketika kita hidup benar Ada berkat yang Tuhan berikan Bukan hanya berkat materi Tapi hati yang tenang Hati yang penuh Dengan damai sejahtera Sehingga ada Keyakinan Baktin bahwa Tuhan Beserta dengan kita Maka hal-hal lain Tuhan akan berikan Sebagai bonus Bagi kita Yang percaya Kepada dia Siapa yang setuju Berikan kemuliaan Untuk Tuhan kita Yang terakhir Yang ketiga Bagaimana supaya kita Bisa mengalahkan Tembok tebal Seperti Yeriko Masalah yang begitu besar Yang pertama Meyakini janji penyertaan Tuhan Yang kedua Menguduskan diri Di hadapan Tuhan Yang ketiga Mengikuti petunjuk Tuhan Dalam Yosua 6 E 3 dan 4 Dikatakan Haruslah kamu Mengelilingi kota itu Yakni semua prajurit Harus mengedari kota itu Sekali saja Demikianlah Harus engkau berbuat 6 hari lamanya Dan 7 orang imam Harus membawa 7 sangka kalat Tanduk domba Di depan tabut Tetapi pada hari yang ketujuh 7 kali kamu harus Mengelilingi kota itu Sedang para imam Meniup Sangka kalat Yang ketiga Untuk menghancurkan Yeriko Yang mustahil Bisa ditaklukkan Dengan kekuatan manusia Mereka harus Mengikuti Petunjuk Tuhan Yang gak masuk akal Kalau kamu mau menang Sehari sekali Putari Tembok Yeriko Lakukan selama 6 hari Berturut-turut Dan pada hari ketujuh Kamu putarinya 7 kali Dan setelah itu Kamu harus Bersorak Maka aku Akan mengalahkan Dan merobohkan Tembok Yeriko Masuk akal gak Saudara Gak masuk akal Ini perang paling aneh Mutar-mutar Sudara Putar ke kiri Masa ini putar kiri Putar kanan Tembok Runtuh Mana bisa Lagi pula Ada satu perintah Lebih aneh lagi Di ayat 10 Sudara Dikatakan begini Tetapi Yosua Telah memerintahkan Kepada bangsa itu Demikian Janganlah bersorak Dan janganlah Perdengarkan suaramu Sepatah kata pun Jangan keluar dari mulutmu Sampai pada hari Aku mengatakan Kepadamu Bersoraklah Maka kamu Harus Bersorak Saudara Orang yang muter-muter ini Juga harus melakukan Satu hal Puasa ngomong Kalau puasa Nahan lapar Biasa Puasa Ngomong Harus diem Itu luar biasa Mereka harus diem Gak boleh Negatif Omongannya Gak boleh mengucapkan Kata-kata keluhan Karena orang Israel Nenek moyangnya Mati semua Di padang gurun Karena waktu buka mulut Negatif Sudara Mereka juga harus Tahan diri Sampai diperintahkan Untuk bersorak Sudara bisa bayangkan Kalau misalnya kita Di tembok Jericho Dan itu Israel Kelilingi sekali Orang Jericho Gentar juga loh Sudara Karena mereka dengar Ini orang Israel Alanya bisa belah laut Bisa belah sungai Begitu diputarin Hati-hati Rupanya mereka Cari kelemahan kita Di mana Pintu mana Yang bisa kita masuki Jaga semuanya Begitu muter Loh Kok pulang Apa gak heran mereka Oh Mungkin ini siasat Ayo Besok Hati-hati lagi Muter lagi Loh Kok gak nyerang Hari ketiga Muter lagi Loh Kok gak nyerang Lama-lama Di atas bilang Eh Beraninya Cuma muter Nah kalau muter-muter Gak apa-apa lah Kita juga jadi Lebih tenang Sudara Jadi kalau ada Orang Jericho Keturunan dari Sunda Dia akan Lihat ketika orang Muter lagi Besoknya lalu balik Dia teriak Sakali Dei Oi Itu sudara Besoknya ngomong lagi Sakali Dei Oi Karena cuma muter doang Kalau ada televisi Yang meliput Disorot Orang muter-muter Komentarnya apa Inilah pertempuran Dari orang-orang gila Karena semuanya Cuma muter-muter Dia pikir dengan muter Bisa menang Aneh Mana bisa Kalau orang Sunda Lagi ngomong Nanaunan Siateh Gelok Kira-kira begitu Sudara Saya mau bilang gini Itu makian Olokan Akan datang Tapi orang Israel Mesti tahan diri Kalau mereka terpancing Emosi Marah Kalah loh Sudara Yusufa bilang Jangan ngomong Tahan diri Dikatain apa Kata-kata kasar Disebut anjing Disebut apa saja Diam Saya mau bilang Salah satu senjata Untuk kita menang Diam Kalau istrimu Di rumah Lagi ngomel-ngomel Cerewet Dan sebagainya Supaya rumah tanggamu Gak pecah Berkemenangan Kuncinya apa Diam Kalau suamimu Galaknya Lagi muncul Ibu-ibu Apa yang kau harus Lakukan Diam Engkau buka Bicara Perang Terjadi Ada senjata Yang luar biasa Diam Orang jelek-jelekin Sudara Netizen Olok-olok Sudara Kalau engkau tahu Engkau berada Di pihak Tuhan Di pihak yang benar Diam Sampai Tuhan bilang Sekarang kamu bicara Bukan cuma bicara Bersorak Sebab aku akan memberikan Kemenangan Kepadamu Oh ini kunci loh Sudara Ada orang Mulutnya itu Gak bisa dikekang Terus Ngomong Gak ada isinya Gak ada kemenangan Be still And now That I am God Diamlah Dan ketahuilah Akulah Tuhan Saya kemarin Waktu Pembacaan Alkitab Tiap hari Itu pada Peristiwa Tuhan Yesus Dipermuliakan Di bukit Sudara Lalu kemudian Petrus yang suka Ngomong itu Langsung ngomong Tuhan Dimana kalau kita Bikin tiga tenda Satu untuk engkau Satu untuk Elia Satu untuk Musa Tiba-tiba Ada suara Bapak bilang Inilah Anakku yang Kukasihi Dengarkanlah Dia Langsung Murid-murid Zip Sepi Sampai Bapak aja Ngomong Bukan hanya Yesus Yang menegur Sudara Petrus ini Ngomong Orang ngomong Dulu baru mikir Sampai Bapak bilang Eh Ini anakku nih Dengarkan dia Jangan kamu banyak Ngomong sama dia Dia yang mesti Ngomong sama kamu Seringkali kita Ngomong sana Ngomong sini Kritik sana Kritik sini Imanmu Merosot Tapi Engkau waktu Diam dia Bawa kaki Tuhan Meminta pertolongan Hanya kepada dia Mengadu hanya kepada dia Disitulah Kekuatan Tuhan Akan Dinyatakan Dalam hidup Saudara Jemaat ini Jemaat ini juga Orang Israel Harus ulet Keliling Tujuh Hari Enam kali Masih-masih sekali Selama enam hari Hari ketujuh Tujuh kali Jadi tiga belas kali Terus Muter Tuhan ajarkan Di tengah kesulitan Kita untuk Ulet Mengikuti Apa yang Tuhan Suruhkan Kepada kita Kita ini Waktu bangun Gereja ini Kan Gereja kita Cuma punya Tiga ruko Di jalan BKR Saudara Beberapa orang bilang Ah Pak Rubin Ini imannya mungkin Gede Tapi duitnya Gak ada Gak mungkin bisa Bikin tempat Ibadah Segede ini Beberapa keluar Dari gereja Saudara Ngomongnya apa Ah Ngomongnya perlu duit Buat pembangunan Dan sebagainya Ngilang Saudara Mungkin beberapa bilang Masa peperangan Sedang terjadi Tiara Beberapa Pengurus bilang Pak Kata si ini Gak mungkin jadi Cokwe Tempo Mal jadi Saya bilang apa Diam Jangan jawab Jangan berargumentasi Lakukan bagian kita Doa sama Tuhan Ketika Oleh anugerahnya Ini bisa diresmikan Setelah itu Beberapa orang Pengurus bilang Eh Pak Si itu sekarang Datang lagi ke gereja Waduh Menah Saya bilang Gak apa-apa Bersyukur dong Karena gereja tempat umum Siapa saja boleh datang Tapi dulu Dia begini-begini Gak apa-apa Hati mesti bersih Saudara-saudara Berdiam diri Di bawah kaki Tuhan Menyebabkan Pembelaan Tuhan Datang Dalam kehidupan kita Yang penting Kita taat Kepada Perintah Tuhan Walaupun caranya Kadang tidak masuk akal Bagi Tuhan Tidak ada Yang mustahil Siapa yang percaya Berikan kemuliaan Untuk Tuhan kita Dan ayat 20 Lalu bersoraklah Bangsa itu Sedang Sang kekala Ditiup Segera Sesudah bangsa itu Mendengar bunyi Sang kekala Bersoraklah mereka Dengan sorak Yang nyaring Maka runtuhlah Tembok itu Lalu mereka Memanjat Masuk ke dalam Kota masing-masing Langsung ke depan Dan merebut Kota itu Saudara Setelah 13 kali Mengitari Tuhan bilang Sekarang bersorak Mereka bersorak Dan tembok itu Rubuh Saudara tahu Bersorak adalah Bagian daripada Pujian Pujian Pengagungan Kepada Allah Termasuk Bersorak Shout to the Lord Dengan suara yang nyaring Dan ini yang kita Harus lakukan Di tengah kesulitan Diam Dari omongan negatif Tetap ulet Melakukan Apa yang Tuhan Kehendaki Dan isi Hidup kita Dengan pujian Penyembahan Kepada dia Ini yang dilakukan Oleh Abraham Ketika dia Tidak punya anak 100 tahun Umurnya Sarah 90 tahun Orang mungkin Ada yang mengejek Mana katanya Punya anak Apa yang mereka Lakukan Roma 4 E20 E21 Tapi terhadap Janji Allah Ia tidak bimbang Karena ketidakpercayaan Malah ia diperkuat Dalam imannya Dan ia Memuliakan Allah Dengan penuh Keyakinan bahwa Allah berkuasa Untuk melaksanakan Apa yang telah Ia janjikan Kalau saudara Mau buka mulut Untuk memuliakan Allah Di tengah kesulitan Puji Tuhan Muliakan Dia Sembah Dia Agungkan Dia Sebab Kalau saudara Tidak isi Dengan pujian Yang keluar itu Kata-kata Kekuatiran Tapi kalau Engkau berkata Tuhan besar Tuhan Dasyat Tuhan luar biasa Maka pujian itu Akan menghancurkan Segala Ketakutan Kalau orang tanya Katanya ada Mujisat Katanya ada Pertolongan Tuhan Mana mujisatnya Percaya Dan jawab begini Mujisat saya On the way Sedang dalam Perjalanan Mana Bangunannya Kok belum ada On the way Sedang dalam Perjalanan Kalau seorang Ibu Udah pesan Lewat gojek Makanan Anaknya teriak Mana ma Makanannya Enggak dateng Dateng Tenang nak Bentar lagi Makanannya On the way Kalau engkau beriman Keluar dari tempat ini Engkau tahu Mujisatmu Sedang dalam Perjalanan Dia akan mengejar Saudara Engkau akan menerimanya Karena mujisatmu On the way Sedang dalam Perjalanan Satu hal lain Saya lihat disini Mereka disuruh Bersorak Bersorak itu Setelah temboknya Runtuh Atau sebelum Temboknya runtuh Sebelum Belum ada Mujisat Tapi mereka Bersorak Itu tanda orang Beriman Masmur 3 7 Dan bergembiralah Karena Tuhan Maka dia akan Memberikan kepadamu Apa yang diinginkan Hatimu Gembira dulu Baru keinginan kita Terlaksana Mana yang lebih betul Bersyukur dulu Baru mujisat datang Atau mujisat Mesti datang duluan Baru bersyukur Bersyukur Atau mujisat datang Mana yang lebih dulu Bersyukur Syukur Walaupun belum Melihat mujisat Memuliakan Allah Jangan ngomel Bukan karena Saudara sudah punya Banyak duit Maka saudara bersyukur Tapi kalau Engkau banyak bersyukur Tuhan juga akan Menyediakan berkat Dalam hidup saudara Bukan karena Penyakitmu sudah sembuh Maka engkau bersyukur Tapi kalau Engkau banyak bersyukur Hati gembira Menjadi obat Yang manjur Dan engkau akan Disembuhkan oleh Tuhan Jangan banyak ngomel Aduh Punya istri Cerewetnya luar biasa Bersyukur punya istri Ada orang Pengen punya istri Engkau punya istri Sampai sekarang Aduh Ini anak-anak Ribut Pisan Bangor Pisan Bersyukur punya anak Ada orang Ingin punya anak Engkau punya anak Sampai sekarang Aduh Rumah Eh Bocor ya Bersyukur Masih punya rumah Banyak orang Masih ngontrak Haduh mobil udah tua Mogok-mogok terus Kapan Tuhan memberkati saya Bersyukur masih punya mobil Walaupun masih suka ngogok Ada orang motor pun gak punya Sikap hati kita Itu menentukan Apakah kita mengalami berkat Atau mujizat Atau tidak Bersoraklah Sebelum Temboknya runtuh Karena waktu Engkau bersorak Memuliakan Tuhan Memuji Tuhan Benteng masalah itu Akan runtuh Oleh anugerah Dan sebagai kesimpulannya Ibrani 11 Ayat 30 Kitab perjanjian baru Lama setelah Peristiwa tembok runtuh Menunjukkan Apa penyebabnya Dikatakan Karena iman Maka runtuhlah Tembok-tembok Yeriko Setelah kota itu Dikelingi Tujuh hari Lamanya Kenapa tembok runtuh Karena hati yang beriman Hati yang teguh Menyebabkan masalah Akan runtuh Apapun masalah Sudara hari Berdoa dengan Iman yang teguh Mujizat Pasti terjadi Kemuliaan Allah Akan dinyatakan Dalam hidup sudara Karena batin teguh Menyebabkan Masalah Akan runtuh Tuhan Yesus Memberkati kita Semua Mari kita bangkit berdiri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton